Undang-undang perkawinan telah disahkan batas usia pernikahan pria dan wanita menjadi 19 tahun. Kasus pernikahan di bawah umur, faktanya masih terjadi. Di Pandeglang, Banten, seorang siswa SMP diduga memanipulasi usia dari 15 menjadi 18 tahun agar dapat menikah dengan kekasihnya. Pernikahan MJ berusia 15 tahun dengan pria berusia 36 tahun menghebohkan warga desa Pagelaran, Pandeglang, Banten. MJ diduga memanipulasi umur saat menikah. Umur MJ yang sebelumnya 15 tahun dan lahir di Serang berubah menjadi 18 tahun dan lahir di Pandeglang, Banten. Diduga perubahan data ini terjadi di tingkat desa. Kepala desa Pagelaran mengaku mendapatkan data dari pihak keluarga bahwa anak mereka berusia 18 tahun. Sementara pihak KUA mengaku menikahkan keduanya. Dari persyaratan-persyaratan yang kami diiminkan, lengkap. Pihak sekolah membenarkan MJ adalah salah satu siswinya namun telah keluar di kelas 2 SMP. MJ dan ibunya menolak dikonfirmasi terkait kasus manipulasi umur. Diduga pernikahan di bawah umur karena faktor ekonomi. Ayah MJ telah meninggal dunia sejak 3 tahun lalu. Polsek Pagelaran masih menyelidiki kasus ini. Jika ada unsur kesengajaan, para pelaku pemalsuan data dapat diproses secara hukum. DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1975 tentang perkawinan kini baik pria maupun wanita dengan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandarna, Sutyona News, Mawak Orangat. Terima kasih telah menonton!